hai assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya amin amin ya rabbal amin oke teman-teman kali ini tuh aku mau masak yang seger-seger yang sehat-sehat masakan kali ini tuh adalah salah satu masakan favoritku di rumah karena cara masaknya ini termasuk simple banget dan untuk bahan-bahannya juga sangat ekonomis gak harus orang dewasa anak-anak juga suka banget dengan resepku kali ini oke teman-teman gak perlu berlama-lama langsung aja yuk kita lihat proses dan cara buatnya mari kita masak oke ini aku sudah siapkan sawi putih kurang lebih ini sekitar 500 gram atau setengah kilo atau boleh terserah dengan teman-teman semua sesuaikan aja dengan anggota keluarga teman-teman di rumah ya nah untuk cara potongnya aku tuh potong kecil-kecil atau tipis-tipis seperti ini gak terlalu besar-besar banget lanjut disini sawinya kita potong sampai habis atau sampai selesai oke kira-kira udah selesai potong sawinya kita sisihkan terlebih dulu lanjut disini aku siapkan dua batang wortel nah untuk wortelnya itu aku potong-potong seperti ini pokoknya untuk pemotongan sayurnya ini boleh teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya gak perlu berlama-lama untuk wortelnya juga udah siap kita iris-iris kalau udah seperti ini boleh teman-teman sisihkan juga nah ini untuk wortel dan sawinya tadi udah aku cuci dengan bersih ya teman-teman lanjut setelah kita tinggalkan wortel dan sawinya nah disini aku juga udah siapkan satu bungkus bakso nah untuk baksonya ini kita belah tiga seperti ini nah ini untuk harga bakso satu bungkus seperti ini tuh 6.000 rupiah kalau di tempat teman-teman kira-kira harganya berapa ya untuk pemotongan baksonya udah selesai ini juga akan aku sisihkan terlebih dulu lanjut disini akan kita siapkan untuk bumbu yang akan kita iris nah ini untuk bumbunya gak perlu ada yang dihaluskan ya teman-teman karena ini juga untuk para bocil jadi aku gak terlalu banyak pakai cabai takutnya nanti bocil-bocil gak bisa makan jadi kalau teman-teman suka pedas boleh teman-teman tambahkan sendiri cabai rawitnya ya oke disini aku udah siapkan cabai hijau nah ini untuk cabai hijaunya aku iris-iris aku iris-iris memanjang seperti ini jika udah selesai cabai hijaunya lanjut disini aku akan iris-iris bawang merah untuk bawang merahnya ini tadi aku pakai berapa ya kira-kira itu 4 atau 5 siung gitu ya nah kalau teman-teman suka bawang merahnya dibanyakin juga boleh kalau aku lebih banyakin bawang putihnya ya teman-teman entah kenapa itu aku selalu masak itu lebih dominan dengan bawang putih oke lanjut teman-teman disini aku juga iris-iris bawang putihnya kalau untuk mengiris-iris bumbu masakan aku jamin bunda-bunda atau teman-teman semua itu udah ahlinya kan oke jangan lupa juga kita kasih tomat sedikit aja ya teman-teman nah ini untuk bumbunya udah selesai lanjut gak perlu berlama-lama ini aku siapkan minyak kurang lebih itu kisaran 5 sendok makan kalau minyaknya udah panas langsung aja disini aku mau masukkan perbawangannya terlebih dulu ini kita masak dulu kita tumis dulu bawangnya sampai agak kecoklatan kira-kira itu sampai wanginya harum jangan lupa juga sambil teman-teman aduk ya nah ini bawang putih dan bawang merahnya udah harum banget dan warnanya juga sudah sedikit berubah kecoklatan lanjut kalau udah berubah kecoklatan seperti ini aku masukkan cabai hijau dan tomatnya sekaligus ini kita tumis dulu sebentar kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kalau kira-kira bumbunya ini udah layu langsung aja disini aku mau masukkan wortel karena wortel ini agak keras ya teman-teman jadi kita masukkan wortel terlebih dulu jangan lupa disini teman-teman juga kasih sedikit air biar nanti wortelnya itu bisa cepat mateng ya airnya udah masuk kita biarkan terlebih dulu sampai mendidih sampai wortelnya itu sedikit mateng setengah mateng gitu oke teman-teman ini wortelnya udah mateng udah setengah mateng gitu jadi disini langsung aja kita masukkan baksunya sambil diaduk-aduk lanjut disini aku mau masukkan sawi putih untuk sawi putihnya ini udah aku cuci dengan bersih ya teman-teman sebelum dicuci juga udah aku rendam pakai air garam jangan lupa sambil teman-teman aduk biar semuanya tercampur dengan rata hampir aja aku kelupaan disini teman-teman aku belum kasih garam lanjut aja disini aku langsung kasih garam penyedap rasa gula secukupnya untuk ukuran perasanya boleh teman-teman sesuaikan aja nanti kalau kira-kira kurang boleh teman-teman tambah sendiri ya lanjut disini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sampai nanti sawinya ini agak sedikit layu ya teman-teman tapi kalau menurut aku untuk sawi ini gak usah terlalu mateng karena nanti kalau terlalu mateng itu jadinya akan terlalu lembek banget jadi masakan kita itu kurang sedap dia kalau sawinya itu agak kerenyes-kerenyes itu lebih mantap teman-teman oke ini kita tunggu beberapa menit lagi sampai mendidih aja nah ini udah mendidih kita aduk-aduk sebentar lagi satu dua kali kita aduk dan ini udah kelihatan matengnya langsung aja disini kita matikan apinya tapi sebelum kita matikan apinya boleh kita cicip-cicip dulu apa rasanya udah pas atau belum kalau rasanya udah pas langsung aja kita matikan apinya dan langsung kita sajikan di piring saji oke masakan kita hari ini selesai tumis sawi wortel ditambah bakso ini pasti rasanya sedap banget aku jamin anak-anak suka banget sama masakan kali ini lain rasanya juga enggak pedas biasanya anak-anak paling suka wortel dan bakso ini cocok banget bagi teman-teman yang anaknya enggak selera makan boleh teman-teman masakin resep kali ini oke teman-teman semoga resep kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa teman-teman bantu support aku dengan like, komen, dan subscribe jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya agar selalu update resep-resep terbaru dari aku terima kasih sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye